Aset, bank aset yang ditulis berapa totalnya? 100 miliar? Bisa, bisa lebih. 200 miliar? Bisa. 200 miliar lebih? 300 miliar? Bisa juga. Berapa? 400 miliar? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Sub indo by broth3rmax Nih, tau nih gedung ini nih? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Ah, nih dia nih. Nih gedung ini, ya dari jauh kelihatan lah ya. Ini adalah gedung yang sekarang lagi terkenal banget nih, Sub. Karena lagi sering didatengin oleh masyarakat-masyarakat dari berbagai wilayah untuk menyerahkan aspirasi mereka. Nah, sekarang pertanyaan adalah kenapa gue mau berada di sini? Karena sekarang adalah hari yang spesial di mana hari ini gue akan mengajak kalian untuk obrak-abrik. Gue akan obrak-abrik nih, salah satu ruangan anggota DPR di sini. Crazy Rich Tanjung Priuk atau... Banyak dari kalian yang udah nanya, Bang, kapan nge-vlog lagi sama Bang Roni? Oke, sekarang saatnya. Jika kita udah pernah di rumahnya nih, Bang Roni masih hutang sama gue untuk mengobrak-abrik untuk membuka garasinya yang belum pernah dilihat sama YouTuber manapun, sama media manapun. Tapi katanya, memang garasinya lagi di... cantik lah, lagi dipercantik, lagi dibagusin. karena memang mobilnya banyak banget kan. Lo tau sendiri mobilnya tuh banyak banget, Sab. Sekarang, sambil nunggu garasinya selesai, gimana kalau kita obrak-abrik ruangan kerjanya dulu ya. Jadi di sini adalah gedung Nusantara 1. Gedungnya itu tinggi banget tempat anggota DPR berkantor, apalagi bentuk dan isi ruangan DPR, anggota DPR sekelas Amasioroni. Yuk ikut gue. Eh, pas banget. Pas banget gue masuk di sini, mau naik lift, ketemu lagi Bang Roni. Bang Roni lagi sibuk tuh. Nah, ini dia nih. Ketemu Bang Roni. Pas banget di sini. Siap, pas. Bang Roni. Iya. Yes, ini dia Bang Roni. Bang, selamat terpilih untuk periode kedua. Thank you, thank you. Balas dulu aja, balas dulu aja, nggak apa-apa. Ini lagi... Balas sibuk. Menuju ruangan. Iya. Kita lihat bagaimana. Ruangan yang sama? Sama. Sama, nggak berubah? LDSM. Oke, kita lagi nunggu lift. Sekarang. Dijak naik bareng. Ayo, kita mulai. Sampai ketemu ya. Oke, sekarang kita disuruh nunggu sama Bang Roni ke ruangannya. Dari tadi gue bingung. Ruangannya dimana? Eh, Pak. Siap, Pak. Ruangannya Bang Roni yang mana? Lu bisa diantar ini. Wah, diantar? Oh, iya. Asik. Akhirnya, capek. Banyak banget ruangannya. Tahun ini, kalau nggak salah, anggota DPRD fraksi Partai Nasdem ada berapa? 59 deh. 59 deh. Ruangannya masing-masing ada satu. Oh, di sini ruangannya. Oke, kita lihat dulu nih. Ruang tunggunya sederhana sih. Ruang tunggunya nggak ada yang mewah-mewah banget. Tuh, ini sofanya. Ini juga sofanya di sini. Nah, ini ada musola. Lihat. Musolanya seadanya. Tapi kan dapetin ibadahnya. Paling berapa nih, Mas? 2,5 meter kali? 2 meter kali ya? Oke, kita masuk yuk ke dalam ruangannya. Assalamualaikum. Selamat datang di ruangan yang luar biasa kecil. Sudah tidak cukup lagi. Lihatlah pemandangan sekitar. Bener loh. gue datang ke sini, gue pikir sab, wah, ruangannya semewah rumahnya. Semewah garasinya. Di sini ada staffnya. Kita punya tenaga Lili Moran dan 2 sekretaris. Oke, ini siapa namanya ini, Mbak? Aku dengan Ipah. Dengan Ipah. Oke, sebutkan satu kebiasaan Bang Roni yang orang nggak tahu. Apa ya? Udah, anggap aja Bang Roni nggak ada di sini. Apa, Mbak? Ayo, Mbak. Udah, jangan lihat. Udah, jangan lihat. Ini siapa nih, Bang? Di sini, Bang. Aku dengan Yon. Oke, sebutkan satu kebiasaan yang orang-orang nggak tahu tentang Bang Roni. Ayo, Pak. Menurut aku sih, Bapak itu kadang suka nggak ketentu, nggak ya? Suka spontanius. Ya, spontan gitu. Spontan uhui nggak? Uhui juga. Siapa nih, Mas? Saya Puat. Sebutkan satu kebiasaan yang orang lain yang nggak tahu tentang Bang Roni. Bapak itu kalau lagi meeting di luar biasa suka minum coffee itu americano. Oh, iya. Bener. Itu dia tuh. Bener ya. Americano sih juga sering tuh. Lihat tuh americano. Eh, mana nih, Bang? Yes. Gitu Bang ya? Katanya kata Mas Bang Yon, Bang Roni ini lincah banget. Oh, lincah banget. Selincah apa, Bang? Selincah kerinci. Ya, welcome to my office. Outro selamat menikmati selamat menikmati beli sepatu Nike bang, ini beli sepatu Nike karena warnanya kok pilihan gitu sih Nasdem oh iya warna Nasdem biru, orange oh iya warna Nasdem kita pake nanti bagus cobain dong selama ini bang Roni dikenal tuh easy banget nih easy, balenciaga gak pernah nih ini Nike pertama gak? di rumah ada banyak Nike ada, cuma nah ini seru nih buat yes enak gak? enak banget wah ini liat nih anggota DPR keren, cool itu sepatu nya matching sama partai warna partai iyaa yes bak eksplor ruangan dulu dong kasih liat ada apa aja sih ruangannya ternyata ruangan kecil banget ya bang kecil bener-benernya kecil banget ini ada foto-foto ya gitu ada standar gua senang nonton TV dengerin musik yaa ini boss gua ya iyaa ada setir formulawan ini setirnya setir apa nih mas? setir formulawan versionnya 2008 iyaa terus ini ada figure f1 wow ini limited edition dari 99 pieces ini nomor 15 oh iya yes cuma 99 orang doang yang punya doang yang punya berapa harganya bro? dulu masih masih rentang kira-kira hampir 80 juta lah 80 juta gak tau sekarang dulu kapan? dulu itu udah 9 tahun lalu ya 9 tahun lalu boleh dibaca gak ini? boleh ini ada surat dari mana? ini surat sampai di bingkai loh Jakarta 25 September 2018 langsung kepada gue dari pasurian oh dari pasurian mas sharoni 7 tahun lalu ketika sendika saya ini menarik nih saya yakin saudara adalah prajurit gerakan perubahan yang militan dan siap memenangkan pertarungan tersebut yes memang bener feelingnya pasuri ya petarung petarung sekarang periode kedua loh periode kedua di depar itu di depar itu itu gak gampang ya bang? yaa kebetulan kemarin itu saya katakan sebagai pemilu yang brutal iyalah pemilu brutal cuma 50% loh pemilu yang sangat brutal dalam sejarah karena ada uang belum tentu jadi makin gak ada uang makin gak jadi tuntutan masyarakat yang sering di depan gerbang itu demo 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 bang Roni gak itu gimana? eh demo boleh tapi itu bagian hak semua orang apalagi mahasiswa yang memang lagi berdarah luar biasa panas tapi saya juga miris ngeliatnya karena mahasiswa belum memahami secara utuh apa yang mereka demo terkait masalah undang-undang yang memang udah selesai dibahas atau memang dalam proses bahas banyak masyarakat yang hanya ikut-ikutan kemarin terjadinya demo pada awalnya itu murni mahasiswa tapi rentan mau menjelang malam muncul anarkis yang mungkin ditumbang ditunjang apa ditunggangin oleh orang lain siapa orang ini bang? lentera mahasiswa untuk melakukan anarkis siapa orang ini? nah orang ini yang mungkin kita rasa kita orang mereka berkelompok berkelompok untuk merusak citra baik dari citra pemerintah dan citra DPR notabene kelompok yang lain adalah kelompok yang tidak suka dengan pemerintah mereka melakukan dengan segala cara dan memprovokasi orang ngomongin masalah selangkangan yang dia pun sebenarnya gak boleh tahu tentang selangkangan di umur dia iya benar ya kan ini jadi aneh tapi kita harus memahamin bang sangat disayangin kalau cara pikir orang berkelompok untuk merusak sistem pemikiran anak muda yang nantinya menjadi pemimpin bangsa ini kelompok ini ada hubungan dengan pilpres kemarin gak sih bang? ada iya ada enggak kok ada iya ada enggak? iya mereka yang tidak suka dengan pemerintah berarti oposisi? terutama tidak suka dengan presiden misalnya siapa yang tidak suka dengan presiden sekarang? iya kan tidak semua orang akan suka apa yang dilakukan orang iya tidak semua suka apa yang dilakukan orang lakukan yang terbaik belum tentu iya kita melakukan yang terbaik tapi orang belum tentu menilai kita baik kata bang Roni yang di vlog sebelumnya orang Indonesia itu susah lihat orang seneng seneng lihat orang susah kayak gini itu problem itu problem bang kita ngobrol disitu yuk oke nah bang nih saya buka QnA yang like 2 ribuan orang pertanyaannya puluhan bang tapi pertanyaan saya yang pertama nih bang bang Roni itu sejak viral di medsos itu sekarang julukannya Crazy Rich Tanjung Priuk seneng gak sih dijulukin Crazy Rich Tanjung Priuk sebenarnya? itu kan sebenarnya ada salah satu vlog yang buat pertama iya vlog itu dibuat dengan nama itu iya tapi di sisi lain sebenarnya jujur iya nanti kan ada orang gak suka ngelihat seolah 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 memamerkan sesuatu iya makanya setiap ada video atau memang ada wawancara gue selalu mengatakan bahwa tolong jangan lihat fasilitas yang dilihat depan mata tapi lihatlah proses bagaimana saya mendapatkan apa yang ada hmm kenapa karena karena orang netizen kebanyakan orang ngelihat orang senang gak senang senang gak terlalu susah itu pedoman pedoman hidup siapapun pasti akan dipakai dengan secara alam ya di bagian iya iri iri kebanyakan orang iri nah ini menarik nih bang langsung aja nih relevan nih soalnya kemarin saya buka PLN E ini ada Alma Rich Alma Rich bertanya bagaimana sih bang respon bang Roni saat lagi dibully dan hal apa yang membuat bang Roni selalu semangat cari uang yang pertama dibully bang apa sih bullian yang paling biasanya baru kemarin ya di facebook tentang masalah KUHP iya yang lagi rame nya ada salah satu ada dua ada tiga ada tiga tiga account yang mungkin saya anggap itu account fake dibully saya dari masalah KUHP sampai dia bully tentang seorang anggota DPR yang cuman memamerkan kekayaan anggota DPR ini hanya cuman memamerkan kekayaan coba kalau kerja gak mungkin bisa dia bilang gitu iya saya biasanya tidak menentang dia siapapun yang akan bully saya saya biasanya kalau dia bilang mengatakan hanya memamerkan kekayaan dan tidak bisa kerja saya bilang anda lebih pintar saya tolong nesaps gimana enjoy gak dengan konten-konten di channel ini nah tidak hanya memberikan tontonan yang seru tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway gampang buka instagram kalian scan barcode ini ini adalah barcode instagram gua terus di follow kenapa? karena setiap giveaway akan gua umumkan di instagram dan pemenangnya juga akan gua umumkan di instagram bang Roni tulis gitu? sampaikan itu kalau liat di facebook ada, masih ada oke kalau anda pintar lakukanlah anda menjadi anggota DPR untuk bisa menyampaikan hal ini kepada DPR dan kepada masyarakat ya terus ada di komenan selanjutnya ini anggota DPR cuma memamerkan kekayaan saya jawab lagi kalaupun gua kaya apa masalahnya dengan lu? entah gua yang cari duit bukan minta sama lu dan keluar kan lu iya saya biasa di bully nah karena biasa di bully saya mencoba membalikkan fakta bullynya kepada mereka yang bully saya iya jadi saya tidak akan pernah bully akan dibully selama dia menyampaikan hal yang harusnya menjadi kritik untuk saya untuk jadi lebih baik saya senang tapi kalau dia mengkritik dengan format secara pribadi pasti saya berikan sesuatu kembali kepada dirinya hmm biasanya gitu bang orang kalau udah terkenal fansnya banyak hatersnya juga banyak banyak iya kan ya lagi-lagi dengan materi lah ya dibilang apa bang? selalu ngomong bahwa apa hebatnya lu misalnya apa cuma karena faktor uang lu bisa jadi anggota DPR ya terus saya jawab apa semua orang yang punya duit saat ini saat kemarin caleg pasti banyak duit gak jadi apalagi ya gak ada duit belum tentu jadi juga bener yang ada duit aja belum tentu jadi apalagi gak ada duit jangan melihat karena faktor orang merasa punya uang akhirnya dia jadi anggota DPR tidak semua iya iya dan memang garis tangannya jadi ya jadi aja tapi lucu ya bang Roni ini kan kalau saya lihat termasuk yang royal tetangga-tetangga pada dateng oh nggak salah makan-makan ya panggil gerobakan kan banyak tapi kalau gini kenapa gak dibantu aja yang ya kalau personal saya enggak oh iya tapi kalau bantu untuk sekarang masyarakat depan mata saya membantunya jelas saya mau tapi kalau personal ya saya gak kenal posisi yang bersambutan untuk meminta bantuan dan biasanya banyak kejadian meminta bantuan setelah dicek toto nggak ilang ya toto nggak ada jadi sampai menyalurkan foto yang merasa kita iba sedih gitu setelah dicek nggak ada yang kenal aja kita belum tentu percaya apalagi nggak kenal oke kalau gitu ini menarik nih selanjutnya pertanyaannya pertanyaannya adalah gini nah dari Dama RS22 apakah saat ini ada barang bang Roni properti kendaraan lainnya yang masih nyicil yang masih nyicil eh nggak ada ada apa aduh apa ya apa nyicil eh sedih bingung apa kemarin mobil Ferrari semua lunas Ferrari lunas ya semuanya kes iya Tesla eh Tesla yang satu lunas karena jual Range Rover ganti Tesla oke sorry Lamborghini yang masih Ferrari 488 masih nyicil oh cuma itu aja cuma itu aja properti properti nah ada beberapa apartemen iya nyicil juga oke kalau nggak nyicil nggak mungkin nah ini orang pasti nanya gini lah orang kaya kok nyicil iya itu tadi gunanya untuk dicicil kenapa modal yang dipinjamkan untuk memutarkan modal cash flow iya jangan orang biasanya selalu minta bayar cash bayar cash gitu kan iya nah saya nggak ya malu mong dulu dari gembel kok iya mencoba naik kelas dikit naik kelas dikit ya itu dengan cara-cara itu kalau orang tidak berhutang itu masalah berarti maksud sih iya kalau orang nggak punya hutang bukannya hidupnya orang yang berhutang hidupnya harusnya naik ya itu oh iya salah pemikiran orang kaya yang hutang itu makin hebat iya karena berhutang iya untuk mendedikasikan terus mengeluarkan uang pembayaran betul ya kalau nggak dium aja tapi hutangnya mesti hutang produktif banget iya dong hutang-hutang positif misalnya beli sepatu hutang itu masalah kalau untuk beli sepatu hutang itu masalah ya beli mobil hutang juga nggak salah dan lo diapresiasi oh tergantung kalau ada bang Roni iya mobilnya bang Roni jadi ada yang mau dijual mobilnya? nggak ada nggak ada mau nambah? kalau ada harga menarik boleh tapi mau nambah pak? seperti kayak kemarin ya ada mustang itu udah ditawar orang bukan yang gt500 ditawar orang 250 ribu sedangkan saya bikin orang 200 ribu gitu itu udah untung 50 ribu saya bilang kalau mau 300 ribu saya lepas nah itu aja udah untungnya 3 kali lipat iya nah jadi kayak gitu-gitu lah iya iya dijual jual beli yang menghasilkan tapi punya nilai yang kita bisa pakai dengan hobi kita iya benar itu bang jadi quote nya adalah orang kaya adalah orang yang banyak hutang yes tau nih dari movie atom pengen tau titik terpuruk abang usia berapa? terpuruk kaya dari kecil iya dari kecil dari kecil sampai tahun 2000 sampai 9 eh sampai tahun 2001 benar lahir tahun 77 2001 berarti 33 tahun 31 eh 31 tahun 31 tahun miskin mbak terus iya eh 21 dong 21 miskin iya miskin terus iya berkarya pelan-pelan 2003 memisahkan diri dari perusahaan sampai sekarang ceritanya sampai 2013 iya saya melepaskan karena dalam prosesi 2014 terkait eh saya anggota dewa bisnis dan supply minyak waktu itu di kepada kapal perang kata laut dan sejak itu saya mengundurkan diri dari perusahaan hmm dan akhirnya itu berupa saham dan aset beberapa saya jual iya dan berakhirlah saya beli apartemen itu kecil saya jual saya beli apartemen waktu itu pada murah-murahnya dulu jika belum dibangun baru konsep saya dibayar ada saat jadi sudah nilainya sudah luar biasa naik itu yaa saya lumayan ya bang ya properti booming kan kelipanannya biasa dan sekarang properti agak sedikit turun karena memang global ekonomi global lagi juga susah tidak baik iya berarti bang Roni sekarang ada nggak hmm berarti bang Roni nggak ada usaha sama sekali misalnya tercatat sebagai direktur mana komisaris mana enggak ada ada kita punya satu company TBK iya yang lagi berproses yang memang kita bukan kepada terkait bisnis APBN terutama kita rumah sakit kita lagi akuisisi lagi ambil rumah sakit rumah sakit yang memang tidak mumpuni saya ambil saya kelola saya beli tapi dengan format pembelian modal hanya 20% iya dan selebihnya dibiaya oleh bang oke berarti private equity ya iya jadi bisnis-bisnis yang sudah nggak kuat kita inject tapi masyarakat masih bergantung iya kan kayak rumah sakit gitu kan selain rumah sakit rumah sangat-sangat sederhana 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 berapa tuh ukurannya yang ukurannya cuma 22 28 gitu kan oke bisa semua orang bawa minimal nggak bawa banget tapi orang yang bekerja untuk bisa bener memulai memiliki rumah kecil setidaknya tidak ngontrak bang uangnya kan kebuang-buang sebenarnya kalau ngontrak pada konsisten sama ngontrak tapi duit punya itu beda iya bener kebanyakan orang pura-pura ngontrak duitnya banyak padahal itu banyak juga tuh jadi gimana pura-pura ngontrak jadi tidak mengasumsikan orang ngontrak itu orang miskin bukan juga bukan juga kan banyak orang yang pura-pura gembel iya oh iya bang ini juga ada pertanyaan nih dari melki underscore n'dun nih mau tanya nih kenapa mengapa rakyat tidak percaya lagi sama DPR padahal DPR wakil rakyat terlebih bangsa lebih banyak demo oh iya kan selalu dominan di semua negara dewan pimpinan rakyat mengwakili rakyat secara nasional misalnya tidak semua suka pasti banyak kan nggak suka kenapa karena orang hanya menilai DPR itu busuk dari 575 orang tidak semua busuk pasti ada busuk berapa persen yang nggak busuk kita nggak bisa menilai satu persatu atau berdekat beberapa persentasi tapi yang pasti tidak semua anggota DPR baik tidak semua tidak semua bang Roni masuk yang baik atau nggak baik saya kalau mengklaim diri saya baik kan agak aneh tapi dari 575 orang yang saya ada di dalamnya saya katakan tidak semua jahat dan tidak semua baik pasti ada yang jahat super ada yang jahat setengah setengah ada yang baiknya super ada yang baiknya setengah jadi kita bisa tidak bisa menilai kawan kita jelek busuk tapi kita memang produk yang memang gampang disuguhi dengan nilai yang negatif terutama lawan kita adalah organisasi masyarakat yang mumpuni untuk gampang menyampaikan hal-hal yang negatif dan akhirnya orang percaya lawan sih gitu orang percaya dan akhirnya demo-demo yang kemarin itu saya anggap menyayangkan menjadi anarkis ujung-ujungnya menjalankan pemerintah padahal pemerintah tidak pernah melakukan hal untuk kejelekan kepada masyarakat iya bang kalau gitu pertanyaannya saya ubah dikit nih berarti gini banyak anggota DPR tertangkap korupsi korupsi gitu ya terus gimana caranya biar bang Roni nanti lima tahun ke depan tidak tergoda karena kan udah kaya gini korupsi bisa dilakukan semua orang kan semua orang pejabat negara pejabat negara kenapa harusnya punya dasar dengan aturan KPU dan KPK bersama-sama untuk melaporkan LHKPN iya kalau saya pribadi saya dari awal masuk sudah menyampaikan LHKPN secara terbuka tidak ada yang ditutupin sekarang juga udah sudah sudah dari 2014 eh 2015 manual iya 2016 manual 2017 secara digital iya 2018 digital 2019 mulai digital dan proses memak calek bayangin berarti 2015 16 17 18 15 5 kali saya melaporkan gak pernah aset bang aset yang ditulis berapa totalnya kalau disebutkan jangan dia kan juga bisa diakses di KPK kan merasa kalau mau akses langsung akses tapi kalau disebutkan nanti janganlah sebutin aja jujur jujur iya kalau nanti kita sebutkan nanti repot 100 miliar bisa bisa lebih 200 miliar bisa 200 miliar lebih 300 miliar bisa juga berapa lo 400 miliar ya semua bisa semua bisa yang pasti gak sampai 1 triliun berapa lah bang ini kan tadi kan saya kasih gambarnya ini laporannya ini benar ada di KPK tapi kan kalau disebutkan ini kan dilaporkan ya itu apa adanya jadi tidak tidak diumpetin berapa bang kisaran ya kisarannya ya segitulah di bawah gopay ya di atas 400 di atas 300 enggak di bawah 300 lah di bawah 300 nah sabs gue penasaran nih berapa sebenarnya harta kekayaan seorang Ahmad Syaroni makanya gue ke website KPK kemudian gue download harta kekayaannya memang benar bang Roni ternyata rajin melaporkan harta kekayaannya dan ini gue download laporan harta kekayaan terakhir yaitu di tahun 2018 nah ternyata kekayaan bang Roni itu yang terdiri dari tanah dan bangunan transportasi dan mesin harta bergerak lainnya surat berharga kas dan setara kas serta harta-harta lainnya kemudian dikurangi hutang benar bang Roni walaupun crazy risk tapi juga masih ada hutangnya setelah dijumlah totalnya adalah 208.076.995.945 rupiah wow tetapi yang penting bukan hanya total hartanya tapi kita lihat seberapa patuh anggota DPR melaporkan harta kekayaannya KPK menyatakan bahwa tingkat kepatuhan LHKPN DPR hanya sebesar 22,88% yang berarti bahwa 127 dari 428 28 wajib lapor di DPR sudah mengurus laporan harta kekayaan penyelenggara negara bang Roni ini berarti 1 orang diantara 127 tersebut yang sudah melaporkannya dan melaporkan secara rutin salut transparan tapi pajaknya kan lancar oh iya karena gini semua aset yang saya laporkan adalah aset-aset yang memang terutama properti ya yang kita beli bisa harga pertama 2 miliar ya naik naik dan naik tau-tau harganya udah 12 miliar apalagi tanah di Jalan Suasomba Adat Timur itu kayaknya tinggi banget sekarang iya dulu saya beli di Rio 200 meter itu cuma 200 juta sekarang harga tanah di situ 1 meter udah 11 juta bayangin berapa kenaikannya gitu jadi kalau tiba-tiba kenaikannya signifikan ya karena itu tadi membeli cuma harga 200 juta sekarang udah berapa 2,2 miliar investasi nah kalau gitu menarik juga nih bang kita ngomongin aset ya ini juga dari Youtube nih Adi Anggara dulu pernah kenal sama beliau pada saat pada masih sederhana gak seperti ini iseng-iseng buka Youtube ngeliat konten ini dulu pake mobil Pusho 306 Pusho 306 orange iya kan bener kan tapi kualitasnya kita katanya bukannya Honda Ferio nah jadi Pusho itu itu bukan punya saya punya om saya yang saya pake iya jadi dulu karena om saya itu pindah dinas ini mobil saya yang ngurusin nah mobil Fisho itu waktu om saya kerja di kantor pajak ceritanya oke nah saya waktu itu masih jadi supir om saya nah itu benar 3 nomor ini orang sekarang nomornya saya 1438 nomornya masih inget 1438 tapi gak inget belakangnya tapi mobil bos berarti ya itu mobil bos mobil om saya mobil bos itu benar bang terakhir nih ada pertanyaan dari Novi Antonopek tanya bang Roni hal apa sekarang yang belum kesampaian dan mengapa belum kesampaian udah kaya udah terkenal udah viral udah anggota dewan udah politisi udah pengusaha udah apa apa yang mau kesampaian kalau tanya ngomong belum kesampaian dan punya mimpi ya mimpinya seperti yang sebelum saya pernah sampaikan saya pengen mimpi jadi presiden republik indonesia untuk bisa menjadi dedikasi anak muda ke depan dan bisa menjadi pemimpin yang disukai kebanyakan orang dan ya yang gak sukanya dikit aja lah minimal banyak disukai bisa ber berkreasi dan punya manfaat orang banyak dari Sabang sampai Merauke saya lakukan sesuatu karena hidupnya kita matinya kita adalah untuk bisa lebih bermanfaat kenapa mau jadi presiden banget cukup jadi anggota DPR atau politisi mimpi aja gak bayang gak dimarahin tau sama Bang Opet justru aku doain Bang aku doain kalau orang baik mah pasti ada jalannya apalagi niatnya baik apa yang kita cita-citakan dengan keikhlasan ya semoga yang di atas memberikan satu jalan yang cukup dan banyak hambatan itu biasa dalam kehidupan dan memang banyak gejolak dan banyak fikir dan lewatinlah dalam proses kehidupan itu dan itu menjadikan penilaian pembelajaran yang luar biasa ke depan Bang kalau jadi presiden banyak haters ya itu tadi dibilang kalau pun ada haters gak apa-apa minimal kesukaannya lebih banyak misalnya hatersnya ya 10% oke lah ya 90% suka oke tapi jarang loh sepak Jokowi aja hatersnya kalau kita lihat dari heelpress berapa? hanya 50% lebih? ya tidak semua orang suka dengan apa yang kita lakuin pasti ada yang tidak suka minimal minimal saya bisa bicara dengan orang yang tidak suka 10% dikit untuk mengayomi 90% 10% kalau dilakukan sama orang 90% minimal 10% kalaupun akhirnya berkurang tidak semuanya tidak suka tapi minimal berkurang lah untuk bisa berkomunikasi dari 90% itu gitu jadi 2024 maju presiden? kita lihat kita lihat kita lihat terima kasih banget selamat menikmati selamat menikmati